Hai guys ofisial bersama anda selalu subscribe like and share comment Al-Fatihah Tadi sebelum berangkat kemari saya bukanya phone Ada yang mengirim screenshot Foto saya disambut oleh ropak wakil gubernur Tanggal 3 Oktober 2019 Hari ini tepat 3 Oktober 2020 Tidak pernah kami rencanakan Bahkan jadwal yang ini pun sudah 3 kali geser karena COVID COVID tak pergi-pergi juga kami yang pergi datang Jadi disitu nama saya sebelum berangkat dari termenung sejenak Ternyata kita hanya menempati takdir yang sudah ditetapkan Allah SWT 3 Oktober 2019 kau ke Pontianak 3 Oktober 2020 juga kau datang Jadi apa kata Sayyidul Baid Mewakili Sayyidul Baid tadi Bahwa berapa kali kita ingin berjumpa tapi tak berjumpa Tapi justru Allah mempertemukan kita Karena sebab itu maka langkah rezeki pertemuan maut Kuasa Allah SWT Yang pertama diseritakan Allah SWT Lalu kata Allah wahi kalam tulislah Inna Allah kata ban maqadir Allah menciptakan kalam Dituliskan kalam takdir Di papan yang terjaga namanya lauk mahmuz Lalu dituliskanlah disitu Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Rawah muslim Disebutkan oleh imam muslim Ibn al-Hajjah Al-Qusayri Al-Naisyaburi Dalam kitab sahih muslim Tapi kita ahli sunnah Bukan ahlul bid'ah Golongan jabariyah Yang mengatakan tak ada ikhtiar Itu beda Kita as'ari ini mengatakan ada Al-Qasbu wal-ikhtiar Jadi sebelah itu kalau orang sangkai Daripada hakikat tauhid Bahwa antu'mina billahi khairi Wasyafi'i Maka tak ada sedih Tak ada Kalaupun dia sedih Tak terlampau sedih Karena semua sudah dituliskan Allah Dan kalaupun senang Tidak terlampau senang Karena semua itu Sudah dituliskan Allah Ma'asabam min musibatin fil ardi Segala yang terjadi di atas muka bumi Malah fi'anfusi koko Yang terjadi pada dirimu Illa fi kitabin Semuanya sudah tertulis Sebelum dalam bentuk zahir Itu dituliskan Allah Supaya apa? Kalau tak dapat Tidak terlampau sedih Dan kalau dapat pun Tidak terlampau sedih Itulah orang beriman Sebaliknya orang kafir Kalau yang lalu Amat sangat sedih Yang tak dapat Amat sangat stres depresi Bahkan bisa gila Kalau dia mendapat Amat sangat senang dan bahagia Amat beriman? Tidak Karena dia tahu bahwa Rezeki itu Lebih mencari dia Daripada dia Daripada dia mencari Rezeki itu Dan musibah itu juga Sudah ditetapkan Allah Tapi dia tetap berusaha Makanya kita tetap berusaha Kalau saya amat sangat ketakutan Saya tidak akan datang ke Portiana Tapi karena saya tahu takdir Di rumah pun saya Dalam kelambu pun saya Covid itu masuk juga Alasalah itu Kata Nabi SAW Kalau kamu mendengar Ada suatu wabah Di suatu tempat Yang datang ke situ Kalau kamu berada Di suatu tempat Lalu ada wabah Di tempat kamu Jangan pula Kamu keluar dari tempat kamu Kenapa Ustaz Abu Suwaman Keluar dari pekan baru Datang ke Portiana Sudah rapid test Itu meyakinkannya Maswa jangan takut Tapi kita tetap pakai masker Alasalah itu Maka hidup dengan sunnah itu Ni'mat Kalau kita dapat musibah Kita bersawar Kalau kita dapat ni'mat Kita bersyukur Kalau ada orang dapat musibah Kita tahziah Kalau ada orang dapat ni'mat Kita tahniah Alasalah itu Maka orang beriman ini Hidupnya itu ni'mat Apapun yang dia alami itu Tetap keluar dari mulutnya La ilaha illallah Makanya tadi kita lahirkan Allah Bapak Nah itulah poin yang pertama Ini saya sampaikan Bahwa hidup yang kita lewati ini Sudah menempati Stasiun-stasiun yang ditetapkan Allah SWT Termasuklah pertemuan saya malam ini Dengan Tuan Haji Yang kedua Bahwa niat Tuan Haji tadi Masya Allah Menjinakkan buaya itu Mudah Tuan Haji Yang susah itu menjinakkan bawang-bawang buaya Jadi Tuan Haji Rizman Sudah berhasil menjinakkan bawang-bawang buaya Itu dah selesai Itu sudah Alim ulama habaib sudah berkumpul Sudah selesai Karena mereka sudah berkumpul Datang saya Tinggal meneriakkan takbirnya aja Selesai Ada pertanyaan Tuan Haji Kepada Ustaz Monzalan Mubarakan Namutak Ustaz Itu As-sukutu alamatur Dia tidak setuju Kalau dia wajib Sudah setuju Oleh sebab itu Kedatangan saya Ke Pontianak Insya Allah Dalam setahun sekali Panjang umur Jadwadan Saya pasti datang ke Pontianak Buktinya Tak pun kita atur Memang sudah pas Setahun sekali 3 Oktober Ya Allah 3 Oktober Belum pulak kami Susun jadwal Karena baru tadi Insya Allah Panjang umur Sehat pada Betul Kita dalam kebaikan Niat aziz Besampai Insya Allah Menopunokosantir Warabaim Alhamdulillah Sudah dipukulkan Yang terakhir Yang ketiga Karena semakin panjang Menyakta usia saya ini Ingat nasibnya Yang ketiga Bahwa Hidup kita ini Saya datang Di Pekan Baru Habis itu Ke Makassar Dari Makassar Ke Sitrak Jadi Sitrak Ke Pari-Pari Dari Pari-Pari Dari Ke Makassar Lagi Habis itu ke Jakarta Habis itu ke Pontianak Hidup ini Kata Nabi Konfit dunia Ke anak Kau hidup ini Macam orang Merantau aja Jadi saya sadar Jadi saya Saya ini senang Merantau Ini bukan tempat saya Tempat saya Nanti Bulan Ke Pekan Baru Jadi kalau ada orang Merasa betah Dari dunia Ini dia salah Hidup ini Ini tempat Merantau Kita saja Jadi Tidak usah terlalu Merasa betah Merasa nyaman Di dunia Kalaupun sedih Jangan terlalu sedih Karena Semuanya berlari Kalaupun senang Jangan terlalu senang Kalaupun bangga Jangan terlalu sombong Karena semuanya akan berlari Lama hidup Banyak dirasa Jangan berjalan Banyak ditengok Saya dari Berjalanan banyak Ini saya lihat Dunia ini Itu-itu aja Ada orang yang Terlalu kaya Ada orang yang Terlalu susah Ada orang yang Terlalu baik Ada orang yang Terlalu bakil Ada orang yang Terlalu sombong Lain tempatnya Lain syukunya Lain waksanya Lain haipahnya Tapi sifatnya Itu-itu juga Di Mesir Tidak ada itu Ada Musa Ada tir'aun Di Maroko Buna ada juga Begitu Di Malaysia Begitu Di Brunei Darussalam Begitu Di Pontianak Alhamdulillah Baik-baik semua Yang tak baik Saya belum jumpa Kalau pun ada Kena COVID Mati Alhamdulillah Pertianak Dalam perjalanan Beberapa kali Pertianak Yang jumpa Baik-baik Jadi sebab itu Dalam perjalanan Merantau ini Kita jangan terlalu Terpesona Di tempat Perantauan itu Andai datang Orang menawarkan Tanah murah Ke saya Di Pontianak Takkan saya buli Kenapa Di tanah Perantauan Akan saya serahkan Akan saya serahkan saja Ke Munzalan Mubarakah Munzalan Tapi Munzalan Tak mau Karena sudah dapat 70 hektare Saya akan balik Ke negeri saya Di tempat saya Innalillah Innalillah Wa inna ilaihi Terlalu Habis Itulah puncak Daripada kaji Tak ada kaji Di atas itu lagi Innalillah Wa inna ilaihi Terlalu Akan balik Doa Allah S.W.T Yawma la Yanfa'u Ma'aluh Fala banut Maritu Tak ada guna Hatta Tak ada guna Anak Illa Man atallaha Miqalbi Sari Kecuali orang Yang datang Memadab Allah Dengan hati Yang bersih Doakan Ustaz orang Mati Dalam keadaan Kususus Hati Yang bersih Ya Amin Jazakumullah Khairan Mbah Para Habib Terus Yang menjadi Peteng Tempuk Pertianak Terima kasih Atas segala Perhatian Mohon maaf Atas segala Kesilapan Banyak Tutur kata Menyihupi Perasaan Tak berkenan Di hati Ambul S.W.T Lagi Fakir Terima kasih Jazakumullah Khairan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh